Oke guys, selamat pagi, selamat sejahtera bagi semua kaum melinial, disini saya mau berbagi informasi yang berkaitan di Universitas Terbuka bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri ke Universitas Terbuka lewat website resmi guys langsung saja kita masuk di website resmi guys jadi disini sudah dipaparkan sesuai harga dan sesuai jadwal SKS yang mau diambil, Anda bisa memilihnya pertama kita masuk di webnya UT guys ya, Universitas Terbuka tunggu dulu aduh, oke universitas oke, yang ini guys ya jangan lupa pilihnya yang ini guys ya, www.ut.ac.id ini website resmi, website real oke, langsung saja kita klik bagaimana caranya kita mendaftarkan diri di Universitas Terbuka lewat online, lewat website resmi oke guys, websitenya seperti ini guys ya kita pilih umum saja dulu setelah itu Anda bisa masuk di ini dashboardnya ini ada beberapa disini ya kan, kita pilih profile pimpinan, sebentar ini registrasi guys ya pilih tentang UT, kemudian sistem pendidikan, kemudian pilih registrasi oke disini juga ada Youtubenya guys ya Anda bisa ketikkan di admisi kemudian ciaut.ac.id di Youtube Anda ini Youtubenya ya kan disini juga sudah saya jelaskan sebelumnya ada sistem paket SIPAS dan non SIPAS ya kan, perbedaan SIPAS dan non SIPAS juga sudah dan scroll ke bawah di bagian tempat registrasi layanan registrasi ini kalau lihat alamat PBJJ dan ini untuk registrasi online untuk alamat PBJJ itu memiliki 39 kantor layanan GESIA yang tersebar di seluruh Indonesia untuk tabelnya bisa dilihat lewat website masing-masing ada di Aceh, Medan, Batam, Batang, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Serang, Boger, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Mataram, Pontianak silahkan hubungi UPBCC terdekat Anda misal mau mendaftar oke langsung saja untuk formulirnya seperti apa kita langsung klik disini oke kita kembali ke ini ya kan registrasi scroll ke bawah kemudian pilih di formulir kita buka tip link nah ini guys daftar formulir yang dapat didownload kemudian dicetak untuk diisi kita lihat satu-satu ini bagi yang calon mahasiswa ya di program serjana dan diploma FE, VSIP, FKIP, FSTAI 1-3 dan program PGSD dan PGPAUD serta FKIP 1-4 kemudian untuk mahasiswa untuk merupakan data baru juga bisa di klik seperti ini untuk pengajuannya dan formulir ulasan seperti formulir pemohonan alih kredit dokter mata kuliah yang diajukan ini untuk yang sudah masuk guys oke seperti ini guys ya formulirnya bisa dilihat nama tempat tanggal air asal dan tanda tangan nama mahasiswa bisa didownload juga bisa dicetak juga guys ya kemudian ini untuk nick nama tempat tanggal air tanda tangan tanda tangan tanda tangan tiga kali post foto 4 kali 6 kemudian formulir penilaian kerja profesional guru ini untuk guru guys guru yang sudah untuk ini apa itu untuk yang sudah berjalan jadi guru nah ini intinya ini mahasiswa baru yang masuk ke UT dan sebelumnya sudah pernah kuliah ya dan mengambil di UT untuk mencari SK pengajar ini sertifikasi bisa dilihat seperti ini ada materinya juga guys dari kepala sekolah oke sekiranya seperti itu guys ya anda bisa mengulanginya sendiri bisa melihat sendiri terima kasih oke guys selamat pagi selamat sejahtera bagi semua kamu mencari kamu mencari